Saat dini hari itu, Candi Borobudur dijaga oleh 13 sekuriti. Suara ledakan muncul pertama kali saat dua saat pemenjaga sedang berpatroli. Semua bangunan yang dipasangi bahan peledak terletak di pintu timur. Stupa hancur tiga di teras pertama, dua di teras kedua, dan empat di teras ketiga. Tak ketinggalan juga, dua patuh buda rusak terkena ledakan. 2.692 balok batu bagian stupa pun luluh lantah berantakan. Candi Borobudur pernah menjadi sasaran bom dari para teroris pada 21 Januari 1985. Teror bom itu membuat sebagian Candi mengalami kerusakan. Dikutip dari Harian Kompas edisi 22 Januari 1985, ledakan bermula pada pukul 1 dini hari sampai dengan 3.30 dini hari. Pada waktu itu, rangkaian ledakan mengenai dua patuh buda dan sembilan stupa di sisi timur pada Arupadatu Candi Borobudur. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bahan peledak yang digunakan adalah tipe PE-808 slash Dahana detonator buatan Cina. Peledak ini memanfaatkan sumber baterai sebagai tenaga pemicunya. Pengamanan Candi Borobudur sebetulnya sangat ketat, namun pelaku teror tetap bisa menemukan celah dan memasang bom pada titik tertentu. Bahan peledak yang mereka pasang dibungkus dalam plastik berwarna merah dan masing-masing diberi timer dan disetting untuk meledak pada waktu yang berbeda. Menurut laporan sekuriti, bunyi ledakan terdengar sekitar pukul 1.30 dini hari disusul dengan ledakan kedua, ketiga, dan keempat. Beberapa menit kemudian, terjadi ledakan susulan, yaitu ledakan kelima, hingga terakhir pada pukul 3.30 dini hari. Para pelaku berhasil memasang 13 bom di Borobudur, namun hanya 9 bom yang meledak pada pukul 1.30 hingga 3.30 dini hari. Empat bom lainnya berhasil dijenakan aparat. Ledakan bom tersebut terdengar oleh masyarakat sekitar. Rumah itu sampai bergetar, kaca-kaca, pintu, jendela, dan lain-lain. Saya langsung dapat laporan dari anak buah saya kalau Candi Borobudur dibom. Kemudian kami menghubungi instansi terkait. Dikutip dari Jurnal UNES dari hasil wawancara dengan Kepala Satpam Candi Borobudur, Basyuni Supriyadi, pada 12 April 2018. Saat dini hari itu, Candi Borobudur dijaga oleh 13 sekuriti. Suara ledakan muncul pertama kali saat dua satpam jaga sedang berpatroli. Semua bangunan yang dipasangi bahan peledak terletak di pintu timur. Stupa hancur tiga di teras pertama, dua di teras kedua, dan empat di teras ketiga. Tak ketinggalan juga, dua patuh buda rusak terkena ledakan. 2692 balok batu bagian stupa pun luluh lantah berantakan. 70 persen blok batu pecah. Ada sembilan dari tujuh dua stupa di Candi Borobudur yang diperkirakan menjadi sasaran ledakan. Ucap Mayor Jenderal Sugiarto. Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam Tujuh di Penegoro saat itu. Tujuh stupa yang rusak terkena ledakan terletak di sisi timur. Tiga stupa di lantai lapan, dua stupa di lantai sembilan, dan empat di lantai sepuluh. Pukul lima lewat tiga puluh pagi, tim penjinak bahan peledak dari Batalion Zeni Tempur Magelang, Jawa Tengah yang terdiri atas tujuh orang dan dipimpin Kapten Marjono tiba di Borobudur. Satu jam kemudian, dua anggota tim jihandak kepolisian daerah Jawa Tengah tiba. Di teras pertama dan kedua, tim penjinak bom menemukan dua bom berupa batangan dinamit yang belum melendak. Pihak kepolisian segera bergerak dengan cepat mengejar pelaku pelendakan. Aparat berwenang memperkirakan setidaknya ada tiga orang yang dicurigai sebagai pelaku mereka sempat menginap di Lost Man Borobudur. Beberapa sumber mengatakan bahwa tiga orang itu pergi dari Lost Man dan melakukan ziarah ke Suroloyo di atas perbukitan Menoreh. Menjelang malam pelendakan, pelaku tak terlihat kembali ke penginapannya. Dua dari tiga orang pelaku pengeboman sudah ditangkap dan diadili sedangkan satu orang yang dipercaya sebagai otak pelendakan sampai hari ini belum bisa ditemukan keberadaannya. Kakak beradik Abdul Kadir bin Ali Al-Habsi dan Hussein bin Ali Al-Habsi adalah eksekutor pengeboman Candi Borobudur. Berdasarkan pernyataan jaksa pada persidangan, pengeboman ini adalah aksi balas dendam terkait peristiwa Tunjung Priok 1984 yang menewaskan puluhan nyawa. Berdasarkan pengakuan Hussein, otak aksi pengeboman itu adalah Muhammad Jawad alias Ibrahim yang keberadaannya tidak diketahui hingga sekarang. Abdul Kadir sendiri sebagai pelaksanaan lapangan tidak tahu menau mengenai perencanaan dan sebagainya. Abdul Kadir lalu difonis 20 tahun penjara oleh pengadilan negeri Malang. Sementara kakaknya Hussein dipenjara seumur hidup di Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Lowok Warung, Malang. Setelah kasus peledakan tersebut, Candi Borobudur lalu direstorasi. Kebijakan ini keluar setelah beberapa pihak mendukung perlunya mengembalikan Candi Borobudur seperti sedia kalah. Terima kasih telah menonton!